Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mata kuliah ya, kita kembali di Pelajaran mata kuliah Organisasi dan aset untuk komputer Oke, ini saya membahas di pertemuan 9 Yaitu peralatan penyimpanan data Kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi Maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar Dan dapat dibawa kemana-mana Tapi dengan semakin besar penyimpanan Maka dengan setirinya akan menggunakan waktu pengurusan data Nah, jadi memang Kita di Apa, ya maksud sekarang ini Memang perlu adanya data-data Dan data-video dan sebagainya Banyak gambar Banyak video Dan apabila aplikasi Banyak sekali Nah, sampai dibuat karena Beberapa teknologi Yang portable-portable Nah, kan tetapi Seiring dengan penyimpanan data yang besar Sekarang hitungnya teral terabyte Di atas dari ratusan giga Terabyte terabyte itu Yaitu perlu adanya Waktu pemrosesan Nah, dari waktu pemrosesan ini Tentu saja Memang harus ada Sebuah tempat penyimpanan data Yang mendukung Kita mengetahui Ada misalkan HDD SSD Ya Misalkan SSD itu Yang Bagaimana waktu pemrosesan itu Sangat cepat Ya Jadi bukan hanya Memory dari RAM Gitu ya Tetapi juga Sekarang Bagaimana Tempat penyimpanannya juga Ya harus mendukung itu Nah Jadi Di tempat-tempat penyimpanan Ya Di dunia komputer Banyak sekali Bentuk-bentuknya Gitu ya Tempat-tempat penyimpanan Nah, disini kita akan bahas Yaitu TIX TIX adalah Piringan budar yang terbuat Dari bahan tertentu Bagam atau plastik Dengan permukaan dilapisi bahan Yang dapat dimagnetisasi Ya Jadi memang Magnetis ini ya Sebarangan Gitu ya Jadi memang ada Bagian yang Itu ketika Misalkan dibuka Gitu yang paling dalam itu Dibuka Gitu ya Kita taruh lampanya Yaitu Sudah Tidak bisa diripir lagi Kita tidak bisa di Perbaiki lagi Jadi memang ada Buatan pabrikan Gitu ya Yang harus Berasalnya Gitu Nah Mekanisme baca atau tulis Menggunakan kepala baca Ya Atau tulis yang disebut Head Nah ini yang akan Membaca Si Di sini Tentu saja disini Ada beberapa sektor Atau beberapa Track Atau beberapa Bagian-bagian Yang nanti akan Membaca Nah Kita perhatikan disini Ada Ada Kalau kita lihat Di magnetik ya Jadi memang Di situ Pemutarannya Sangat kencang Sekali Kalau kita Pernah Lihat ya Di buku-buku Misalnya di komputer 7200 RPM Ya Dan sebagainya Nah itu adalah Bagaimana kecepatan Nah kecepatan Itu Ya Itu dibaca Ya Dibaca Oleh Ada bagian-bagiannya Misalnya disini Ada beberapa Sektor Ada Sektor 1 Sektor 2 3 4 5 6 Ya Kemudian juga Ada Tracknya Gitu Sini pun Ada Pembatasnya Dari si Tracknya Itu Dan ada Terkadang Haris itu Yang Bad sector Gitu ya Nah itu Yang Sulit Ya Jadi Ada Beberapa Pengembangan sektor Yang memang rusak Nah Berdasarkan Gerakan Head Terdapat Dua macam Jenis Yaitu Ada yang Head tetap Fish Head Dan ada Head yang bergerak Yaitu Muffable Head Pada Head tetap Setiap Track memiliki Kepala Head Sendiri Sedangkan Pada Head Bergerak Satu Kepala Head Digunakan Untuk Beberapa Track Dalam Satu Mukadix Nah Saya sedikit ya Ini mau bahas Untuk Manetik Dix Nah sekarang Saya akan bahas Yaitu Floppy Dix Nah Floppy Dix ini Adalah Head Menyentuk Permukaan Di saat Membaca Atau Penginus Hal ini Menyebabkan Disket Tidak Tahan Nama Dan Serius Nah Itu Efeknya Nah Untuk Mengurangi Kerusangan Tawa Aus Pada Disket Dibuatan Mekanisme Penarikan Head Dan Menentikan Rotasi Dix Ketika Head Tidak Menukulkan Operasi Bajak Dan Tulis Nah Tapi Kalau Lihat Dari Penggunaan Sebenarnya Ini Kepala Dis Sudah Tidak Digunakan Ya Tidak Digunakan Mekannya Jarang Juga Tapi Tidak Mengapa Ya Karena Dari Memang Kapasitas Yang Dengan Monetis Karena Ruang Sektor Ya Banyak Dibandingkan Dengan Providix Kemudian Ada Tipe-tipe Yang Dari Si Dix Ini Yaitu Ada IGE Dix Ya Itu Hadis Saat Tipe Mengembangkan PST Menggunakan Sebuah Hadis Sget UMB Untuk Menyukur Program Maupun Data Hadis Ini Memiliki 4 Head 36 Cilindar Dan 13 Sektor Per Tipe Di Kontrol Dix Sebek Pada Sebuah Kartu Telekom Tipe Tipe Berkembang Pesat Yang Sebelum Terpisah Paget Terintegrasi Ide 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 Mas 528 MB Kemudian Dikembangkan Lagi Yaitu Dix SC SE Small Computer System Dekas Miri Dengan IDE Dalam Al Organisasi Perbedaannya Pada Pada Mampu Mentransfer Perkembangan Perkembangan Lagi Yaitu Write Kali dijelaskan Di awal Bahwa Masalah utama Sistem Memori Adalah Mengembang Lajuk Cepatan CPU Beberapa Teknologi Dicoba Dan Dikembangkan Yang Menggunakan Konsep Akses Paralel Pada Dix Yaitu Write Revenge Array Of Revened Dix Perkembangan Ronsasi Dix Memory Yang Lampu Mengenai Beberapa Dix Dengan Sistem Akses Paralel Residensi Ditambah Untuk Meningkatkan Reliabilitas Jadi Paralel Ini Multi Jadi Banyak Bagian Yang Bisa Dikenakan Disini Ada Residensinya Itu Yang Meningkatkan Dari Kemampuan Si Artis Tersebut Tersebut Jadi Karastik Si Rade Ini Rade Sekuban Dix Drive Yang Dianggap Sebagai Sistem Tunggal Bix Kita Dislusi Ke Drive Visit Array Ada Tempat Penyimpanan Bisa Rade Bisa Menyimpan Lebih Banyak Jadi Rade Merupakan Salah Satu Jawatan Masalah Kesehatan Optimal Memori Dengan CPU Dengan Cara Kematikan Disk Berkosos Besat Dengan Sedum Dix Berkosos Kecil Dan Menisipkan Data Pada Dix Tersebut Sehingga Nantinya Dapat Kembali Optical Dix Kita Kenal Yaitu Ada CD DVD R Ada RW CD Dengan DVD Kapasitas CD 700 MB 4, Gigabit Itu Saja Kita Bahas Dikit Sekali Kita Sistem Pita Magnetik Menggunakan Teknik Pembacaan Dengan Sistem Dix Magnetik Berbentuk Track Paralel Sistem Kita Lama 19 2 Track Ini Pita Magnetik Ini Yang Lama Kita Lihat Di Film Film Ada Yang Pakai Pakai Kaset Itu Kan Tidak Terlalu Banyak Untuk Menampung Dari Data Tersebut Oke Sekian Terima Kasih Dari Peratap Penyempanan Data Maaf Banyak Kekorang Kesan Saya Serhat Dan Terima Selesai selamat menikmati